Konten Youtube Maya Al-Adul TV kali ini, aku akan mengeksplor area tembok ratapan di Yerusalem yang merupakan lokasi terpenting dan tersuci yang dimiliki oleh umat Yudaisme. Melihat apa yang ada di terawangan bawah tanahnya, yang sesungguhnya ditemukan ada lokasi yang dianggap lebih dekat dengan ruang mahasuci dari Bait Suci Temple Mount yang pernah dihancurkan oleh Romawi di tahun 70 Masehi. Lokasinya bersebelahan dengan Masjidil Al-Aqsa, ditemukan situs-situs kuno zaman Raja Herodes. Juga terdapat sinagog yang megah di terowongan bawah tanah tembok ratapan. Seperti apa sejarahnya Bait Suci Temple Mount? Pantengin terus ya guys! Terima kasih sesuai! selamat menikmati 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 Temple Mount dari Bukit Zaitun. Nah, untuk menggabungkan kedua lembah, dibangunlah empat tembok penahan dan Temple Mount diperluas di atasnya. Tembok penahan ini tetap berdiri bersama dengan platform itu sendiri. Anda lihat, di struktur tembok yang kokoh itu, kita bisa melihat jembatan yang sangat fungsional yang menghubungkan kota bagian barat yang adalah daerah pemukiman dengan situs suci Temple Mount. Temple Mount yang dibangun oleh Raja Herodes ini merupakan bangunan yang sangat megah. Nah, yang di kotak putih itu adalah existing western wall atau tembok barat atau juga tembok ratapan yang sekarang yang merupakan sebagian kecil dari tembok penahan bayat suci kedua Yerusalem kuno. Sayangnya, pada tahun 70 Masehi, karena pemberontakan kaum Yahudi terhadap Romawi, maka Romawi memutuskan untuk membumi hanguskan Temple Mount. Dan sekarang, bekas perdirinya bayat suci Temple Mount sudah berdiri Masjid As-Sahroh atau Dome of the Rock yang kompleksnya bernama Masjid Dil Al-Aqsa. Dome of the Rock atau Masjid As-Sahroh di dalam catatan sejarah, masjid ini pertama kali dibangun di Yerusalem antara tahun 685 hingga 691 Masehi. Masjid Kubat As-Sahroh, Dome of the Rock ini dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Yang di dalamnya terdapat batu pijakan Rasulullah Muhammad SAW dalam perjalanan Israq Mirajnya menembus langit dengan burung gorok. Kembali ke struktur jembatan penghubung. Kalau dulu jembatannya belum bertingkat. Dikarenakan banyak kebeziarah yang datang ke Temple Mount, maka jembatan penghubung itu dibangun menjadi bertingkat. Dan tanda biru di gambar ini adalah di mana aku dan rombonganku berdiri. serta ini tampak dalamnya di mana aku berdiri. Ini terun-turun ke bawah guys. Dan kiri kanannya adalah dinding bekas jembatan penghubung Temple Mount yang masih original. dan kiri kanannya dulu. Di bawah ini adalah tempat kolam pemurnian yang disebut Mikveh. Mikveh adalah praktik ritual perendaman air suku Yahudi kuno yang secara tradisional digunakan untuk pembersihan dan pemurnian diri. Selama ribuan tahun, wanita suku Yahudi yang beragama yudaisme membenamkan diri dalam Mikveh yang artinya adalah baskom air untuk membersihkan diri demi kemurnian keluarga. Menurut hukum Taurot, seorang wanita tidak suci selama siklus menstruasinya yang secara efektif berarti bahwa pasangan ortodoks tidak berhubungan suami istri minimal 12 hari setiap bulan atau lebih lama jika periode menstruasi wanita lebih dari 5 hari. Setelah siklus haidnya selesai, seorang wanita membenamkan diri dalam Mikveh untuk membuat dirinya suci kembali. Dan ini dulunya adalah bekas tempat air mancur. Terima kasih telah menonton! Untuk menonton! Ini adalah seorang wanita yang sangat cantik! Sekarang kita mulai di sini pada Mikveh saat ini terlihat kita di sini. Kami menangkir di sini di sini. Kami menangkir di sini di sini. Ini adalah seorang masyik ruang yang menunggu ke ini di sini. Kami menangkir di sini di sini di sini. Kami menangkir di sini, di sini di sini, kami menangkir di sini. Struktur bangunan yang melengkung inilah yang memudahkan para arkeolog untuk mengidentifikasi ruangan besar yang menempel di jembatan penghubung tersebut. Sekarang kita akan menuju ke batu dasar Western Wall atau tembok barat atau juga tembok natapan. Kalau kita berada di atasnya, itu banyak penganut Yudaisme berdoa di sana, tetapi ini kita berada di bawahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kertas doa dan harapan kepada Tuhan Yahweh yang disilipkan ke tembok natapan dan disilipkan di sila-sila batu dengan harapan Tuhan akan mengabulkan doanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anda lihat batu di tengah itu Itu adalah batu terbesar Pada tembok latapan yang memiliki panjang Sekitar 13,41 meter Dan berat hampir sekitar 600 ton Berat Jeees What is it? What is it? Okay guys You can have yourself a cocktail You can sit down If you want We are here on our final station Of our tour And we are in a very special place To build a synagogue Because this synagogue Is built right in front Of the western wall Ini adalah sebuah sinagog baru Sinagog adalah tempat ibadah penganut judaisme Yang dibuat pada saat covid Dikarenakan dunia sedang melakukan isolasi Maka pembangunan sinagog ini Bisa diselesaikan dengan cepat Dan dibuat dengan bentuk menorah Atau kaki pelita Yaitu simbol agama judaisme Dan di bawah yang paling kering Di tempat terakhir ini Ini dibangun sinagog Yang hanya buka Setiap satu aja Dan itu harus booking Ini masih di bawah Area western wall So guys Ini kan sinagognya Nah dibalik tembok ini Baru ada Kompleks Masjidil Akso Jadi Ini bukan di bawahnya Masjidil Akso Oke guys Thank you Udah ngikutin konten aku Kita ketemu lagi Di konten-konten berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax